Nyok, kita tegakkan 5 tertentu. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, didampingi Wali Kota Jakarta Selatan Trikurnyadi, melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Selasa 22 November 2016. Dalam kunjungannya tersebut, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta menekankan pembangunan di DKI Jakarta diharuskan berbasis budaya Betawi. Terlebih saat ini, telah diterbitkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi dan Peraturan Gebernur tentang Ornamen Betawi. Menurut Soni, budaya Betawi merupakan fondasi untuk meletakkan semua aspek pembangunan di wilayah Jakarta, seperti ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya. Jadi, pagi ini saya memang sudah merencanakan berkunjung di perkampungan budaya Betawi dan baru kali ini, minggu ke-2 lah, saya bisa menyempatkan diri. Ada beberapa hal yang saya kira menarik buat saya. Yang pertama, bahwa pembangunan DKI Jakarta memang harus berbasis budaya Betawi. Menjadikan budaya Betawi ini bagian dari fondasi untuk meletakkan semua aspek pembangunan lain di wilayah Jakarta ini. ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya, tetap harus memerhatikan aspek budaya Betawi. Ini fondasi utama. Karena itu kunjungan hari ini memberikan sebuah, buat saya, sebuah inspirasi baru yang kemudian bagaimana harusnya ke depan. Yang inspirasi berikut, yang pertama, mengenai regulasi. Sekarang sudah tidak ada lagi permasalahan kendala untuk mengembangkan budaya Betawi di wilayah kompensi DKI Jakarta ini khususnya dan sekitarnya. Itu karena peraturan daerah sudah diterbitkan mengenai pelaksanaan budaya Betawi tahun 2015. Dan sekarang, pada tanggal 4 September yang lalu, sebagai pelaksanaan tugas penduduk DKI Jakarta, saya sudah diterbitkan pergubnya untuk implementasi bagaimana peraturan daerah tersebut dilakukan. Kita selesaikan ikon Betawi, sehingga suasana Betawi juga nampak, dan setelah ikon jadi, nanti saya bangun. Saya terbitkan peraturan diperlur mengenai ikon Betawi, dan sekaligus instruksi ke seluruh pemilihan bangunan di Jakarta untuk memasang ikon Betawi. Dengan demikian akan terasa suasana baru Betawi di Jakarta, yang kita konon kabarnya, Betawi ini seperti anak kehilangan ayah dan ibu kandung. Kita kembalikan, dan kita kembalikan kepada jati diri budaya bangsa. Saya kira itu intinya, dan saya sebagai peraturan utas penduduk, kerja sama dengan pangus Betawi dan tokoh-tokoh Betawi yang lainnya, kita akan kembangkan budaya Betawi, khususnya semua potret kehidupan Betawi masa lalu, kita hadirkan di perkampungan budaya Betawi. Dari Pusat Budaya Betawi, Setu Babakan, Tim Liputan Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.